siapa kamu? apa kamu yang nangis dari tadi? kenapa? astagfirullahaladzim punggung kamu kenapa itu? apa? hamil? mas hamil di punggung? assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa seperti biasa saya Om Janim kembali di hadapan anda kali ini saya bersama mas Indra ya mas Indra dan kita berada di sebuah tempat ya mas Indra ini seperti jalan setapak ya yang menuju ke sana ya kita akan masuk ke sana mas Indra ya aduh astagfirullahaladzim kebawa apa mas Indra ya? assalamualaikum seperti bau bersuah itu mas Indra aduh kita sambil jalan aja mas Indra bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum ini kita di pegunungan pemirsa tapi berada di perkebunan ya mas Indra ya ini ada pohon jeruk juga jeruknya ini sekali mas Indra banyak sekali ini kita masih pada pentil ya pemirsa ya iya assalamualaikum 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 astagfirullahaladzim terima kasih terima kasih ada sesuatu pemirsa seperti suara tangisan astagfirullahaladzim gila sekali suaranya pemirsa assalamualaikum 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 hati-hati mas Indra ini kita gak tahu dia berada di sebelah mana yang jelas ini suaranya seperti menggema di tempat ini minta doanya pemirsa penulisan kali ini intinya membawa kebaikan bukan keburukan astagfirullahaladzim sebab hati saya gak enak ini mesin gak tau kenapa ada rasa sedih juga jadi bercampur baur seperti itu pemirsa astagfirullahaladzim yang kita ketemukan nanti tidak jadi apa-apa karena saya merasakan aura kesedihan yang lumayan mengiris hati astagfirullahaladzim ini gak tau penyebabnya apa pemirsa Allahuakbar Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum biar Allah Allah Assalamualaikum Assalamualaikum Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Adir engkau yang sedang menangis tolong tunjukkan wujudmu apa yang terjadi sama kamu Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim saya bisa merasakan seperti ada keperdihan yang kamu rasakan Astagfirullahaladzim sangat jelas terdengar di area sini Allah Bapak cuman suaranya belum jelas di sebelah mana gitu karena terdengar di telinga itu seperti berkeliling ya nangis berkeliling kadang terdengar di sebelah sana kadang di sebelah sana kadang di sebelah sana kadang di sebelah sana berputar gitu Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim seperti ada yang terbang tadi Mas Indra ayuh mas karas ini mas tadi karas ini dia Assalamualaikum siapa kamu siapa kamu siapa kamu nangis lagi dimana kamu muncul Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim mas lihat mas itu putih-putih mas apa mas kayaknya seperti ada sebuah pondok di sana mas Indra orang bukan ini Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim ini perempuan mas Indra pakaiannya bagus seperti pakaian pengantin Mas Indra Assalamualaikum Astagfirullahaladzim 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 siapa kamu apa kamu yang nangis terus dari tadi kenapa Astagfirullahaladzim punggung kamu kenapa itu apa hamil mas hamil di punggung bukannya di perut apa yang terjadi kenapa Astagfirullahaladzim jadi kamu ada yang mengguna-guna siapa yang guna-guna kamu sampai seperti ini gimana Astagfirullahaladzim jadi pemirsa dia semasa hidup dia itu intinya pertama pacaran sama seorang ya seorang pria cuman putus ya dia yang memutuskan dan dia punya pacar lagi dan dia menikah dengan pacar yang barunya itu gak lama menikah dan dia hamil tapi Astagfirullahaladzim kok ngeri banget jadi pacarnya itu gak terima ya pacar yang pertama yang diputuskan yang diputuskan sama dia itu dan akhirnya Pak Yantin menggunakan perempuan ini sebenarnya dia gak ingin intinya membunuh perempuan ini dia cuman ingin memberikan efek jerah cuman patalnya jadi perempuan ini sedang hamil cuman hamilnya itu dipindah mas Indra sama dukun yang diminta bantuan sama pacarnya itu yang pertama dan akhirnya pindah ke belakang Astagfirullahaladzim sakit banget pantasin kamu nangis terus Astagfirullahaladzim terus kok bisa kamu sampai meninggal kenapa Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim ini kamu merasakan sakit yang luar biasa Allah wabar apa itu seperti ada burung burung masih ada bunyi ya Astagfirullahaladzim kamu merasakan sakit yang luar biasa karena hamilan kamu itu pindah ke belakang nyanyi kamu gak kuat menahan rasa sakit dan kamu meninggal padahal Astagfirullahaladzim kenapa oh jadi kamu hamil itu sebelum kamu menikah sama pacar kamu yang kedua itu jadi kamu hamil duluan jadi kamu menikah itu pas udah hamil besar gitu seperti itu kenapa dipegangin terus sakit lah wala wala kuat ila bila Astagfirullahaladzim tolong gimana duh gak bisa saya mindahkan lagi ke belak ke depan sebab kamu udah meninggal ini tinggal rohnya kamu roh tapi bukan roh sebenarnya sebenarnya Mas Indra ini biasanya jin yang menyerupai si perempuan ini lihat aja mukanya putih semua Astagfirullahaladzim dan pipinya itu seperti miring Mas Indra Astagfirullahaladzim gak bisa saya cuman bisa membantu mungkin meredakan rasa sakit ataupun aduh ini harus dicari dukun yang telah membuat kamu seperti ini harus dicari dia yang bisa mengembalikan karena mungkin ada salah satu yang ada di tubuh kamu ini berada di dia di dukun tersebut mungkin itu bisa rambut pakaian foto bisa jadi Astagfirullahaladzim ya tapi kalau sudah saya tolong kamu akan bisa lebih tenang lagi tidak usah membalas dendam iya meremudahan Astagfirullahaladzim jadi waktu kamu meninggal bayi kamu gak dikeluarin gitu tetap di dalam perut dalam punggung kamu Astagfirullahaladzim memang biasanya gimana Masina kalau ada perempuan yang hamil ya terus meninggal apakah bayinya ikut meninggal mesinnya jadi gak dikeluarkan gitu Astagfirullahaladzim iya 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 kamu yang sabar saya akan membantu kamu iya akan membantu kamu meradakan rasa sakit kamu yang kamu didita bambusi mereka iya 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 baik pantesan kita merasa sedih banget tadi Maszinda karena ini dia sedih yang merahkan kesakitan yang luar biasa Astagfirullahaladzim putih ini kalau kalau melahirkan gimana mas Indra ya kalau diri punggung aduh jangan jadi sindel bolong kalau sampai ininya meledak Astagfirullahaladzim baik saya akan membantu kamu ya mudah-mudahan saya bisa mengambilkan kehamilan kamu normal tapi Astagfirullahaladzim ini bukan manusia lagi mas Indra ya gimana ya ya mungkin walaupun cuma rohnya kita bisa membantu dia mas Indra udah berapa lama kamu meninggal belum lama baru satu bulan setengah hari satu bulan setengah hari baik 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 ya ya jabar ya jabar ya jabar ya jabar ya jabar ya jabar Astagfirullahaladzim saya akan coba membantu kamu untuk memindahkan hamil kamu ke depan lagi Bismillahirrahmanirrahim Allah tapi ini gak bisa langsung ya bertahap ini memerlukan 17 menit 17 detik 17 hari InsyaAllah jadi gak bisa langsung berpindah bertahap sedikit demi sedikit jadi kamu akan merasakan seperti ada dorongan halus yang memijat-mijat kehamilan kami itu ke dalam dan lama-kelama akan akan berpindah ke depan lagi ke sini dan bisa doang tinggal saya tarik Bismillahirrahmanirrahim Allah Bismillahirrahmanirrahim saya akan membantu kamu dengan doa mudah-mudahan kamu bisa tenang ya setelah kamu normal lagi Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim 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 Allah Bismillahirrahmanirrahim kemana tadi menghilangkan Mas Indra tadi sebetulnya ke arah sana dia ya memang disana ada pemakaman Mas Indra ya iya mungkin dia dimakamkan disana Mas Indra Astagfirullah Allah ini saya jadi ingat sama tetangga saya dulu Mas Indra tapi kalau tetangga saya itu dia hamil ya udah besar dia sakit akhirnya meninggal Mas Indra akhirnya meninggal selang beberapa mungkin bulan ada yang ngeliat Mas Indra jadi mantan suaminya itu kan sangat mencintai dia ya dia meninggal bahkan suaminya ketika meninggal itu dia gak mau pulang dari kuburnan istrinya itu Mas Indra dia nangis terus dan sempat berapa bulan itu selama berapa bulan kecelakaan Mas Indra suaminya itu ini kisah nyata ya kan rumahnya 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 si perempuan itu kan tetangga saya Mas Indra jadi yang cowoknya itu tetangga desa jadi kecelakaan yang suaminya itu terus ada yang ngeliat si perempuan itu Mas Indra yang mati hamil itu istrinya siang-siang Mas Indra itu cuman dia gak mau lewat jalan yang rame dan juga gak mau langsung terkena matahari dia memakai payung dia jalan itu di bawah pohon bambu terus ada yang bertemu ada yang nanya mau kemana mau ke rumah itu rumah ibu ibu siapa kan ibunya itu ibu seperempuan itu namanya itu kalau gak salah suminah ya suminah itu tetangga saya rumah ibu suminah nah yang ditanyain itu agak bingung kok agak paham ini siapa tapi agak paham tapi lupa mukanya sangat cantik ternyata katanya disana rumahnya dia datang ke rumah itu ternyata yang ditanyain itu dia udah datang duluan ke situ ke rumah ibu suminah itu tanya bu tadi ada yang nyariin siapa perempuan cantik bawa payung gak ada katanya gak ada orang kesini gak lama terdengar ini berita bahwa suaminya itu ini bukan meninggal kecelakaan jadi sebenarnya dia ini ingin memberitahu bahwa suaminya itu bukan meninggal kecelakaan kan suaminya itu tukang ini masih ada tukang beca ya astagfirullah lagi dia sempat keluar bahkan waktu astagfirullah saya gak mau ingin lagi masalah itu mas Indra jadi apa namanya jadi gak tega mendengarnya mas Indra astagfirullah ada yang hamil ada yang hamil mas Indra dia mau melahirkan ternyata dia muncul mas Indra oke Mirsa mungkin sampai disini dulu kan ini kiri panjang banget saya Om Janim mungkin lain kali kita sambung lagi saya Om Janim bersama mas Indra mohon pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh astagfirullah ini kita mau berkam disini mas Indra yaudah kesini aja dulu istirahat disini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati